Intro Terhimpit ekonomi, seorang ibu justru menjual anak kandungnya sendiri ke pria lain untuk memuaskan kebutuhan biologis. Sejumlah polres menggelar apel kesiapan pasukan untuk operasi ketupat 2018. Dan di segmen akhir kami akan mengajak Anda berwisata ke Kesan di Bruce Park yang menyajikan edukasi penangkaran hewan rusa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lain yang akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas ke diri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yunaneva, inilah kompas ke diri selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita wali informasi dari Blitar Saudara. Berdali karena impitan ekonomi seorang ibu di Kabupaten Blitar tega menjual anaknya yang masih di bawah umur kepada pria hidung belang. Praktik ini sudah dilakukan sang ibu selama satu tahun terakhir. Semua uang dari hasil praktik tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Heni Puji Lestari, warga kecematan Kandikoroka, Kabupaten Blitar ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh pedugas Satres Krim Polres Blitar. Ibu tujuh anak ini tega menjual salah satu anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur kepada pria lain untuk memuaskan kebutuhan biologis. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku terpaksa melakukan hal tersebut lantaran terjebit impitan ekonomi. Tersangka memasang tarif 300 ribu rupiah kepada pria lain untuk sekali kencan. Uang tersebut diterima oleh tersangka dan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Blitar menyayangkan peristiwa tersebut. Bekerja sama dengan dinas sosial setempat, mereka siap memberikan pendampingan sepenuhnya terhadap korban untuk pemulihan psikologis dan memberikan bekal keterampilan. Ini ibunya sendiri yang menjajakan anaknya ke orang-orang. Ini kita berhasil mendapatkan berlain informasi, akhirnya kita melakukan peninggakan, dan saat ini kasus tersebut kita tahan. Terpungkarnya berawal dari mana? Ini dari informasi masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, dan betul bahwa informasi tersebut benar, akhirnya kita lakukan. Dalam sekali kencan, tarifnya berapa? Terakhir yang berhasil kami amankan itu, uang senilai 300 ribu dari parangnya. Ya, kalau menurut informasi tidak sekolah ya, kalau memang untuk kemudian asesmen dibutuhkan hak pendidikannya, kami siap untuk memberikan solusinya. Kalau tidak, untuk pemulihan secara psikologi, kita punya psikolog, kemudian kita rehab, mungkin kita akan kerjasama dengan dinas sosial. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari informasi lainnya, tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri menggelar inspeksi mendadak terhadap bengkisan lebaran. Sedak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya makanan atau minuman yang tidak layak, akibat dari kadaluarsa atau penyebab lainnya. Pedugas TPID Kota Kediri yang terdiri dari Bank Indonesia Disperindex serta kepolisian ini memeriksa bengkisan lebaran yang ada di pusat perbelanjaan. Pemeriksaan isi bengkisan lebaran ini terdiri dari tanggal kadaluarsa, izin edar, serta bentuk kemasan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman yang tidak layak pada perayaan Idul Fitri nanti. Pasalnya, dalam momen-momen seperti ini, penjualan makanan dan minuman untuk bengkisan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sementara itu, dari hasil sidak tersebut tidak ditemukan makanan dan minuman yang kadaluarsa. Pedugas hanya menemukan kemasan yang sedikit rusak, serta daki kemasan tanpa disertai label dan izin edar. Mendapati temuan itu, pedugas meminta manajemen pusat perbelanjaan untuk segera menarik atau memperbaiki temuan tersebut. Kita hanya mengantisipasi jangan sampai para konsumen nanti tertipu dengan adanya barang-barang yang sudah di-packing, tapi di dalamnya sudah kada luar soal. Jadi kita kada luarsanya kita lihat masih bisa diponsumsi atau tidak. Hasilnya untuk parsel Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang yang tidak kita inginkan, jadi sudah layak semua untuk diponsumsi. Sidak serupa akan dilakukan pedugas hingga menjelang Idul Fitri nanti. Selain melakukan pemantauan kelayakan makanan, pedugas juga terus berusaha mengontrol harga kebutuhan pokok kepasaran agar tetap stabil pada Idul Fitri nanti. Sementara itu penjualan parsel atau bingkisan lebaran meningkat hingga 50% jelang lebaran. Salah satu toko roti di Kota Malang Jawa Timur saat ini sudah menjual hingga 1.700 bingkisan. Tren memberikan bingkisan lebaran atau parsel tampaknya masih digemari di lebaran tahun ini. Salah satu toko roti di Kota Malang bahkan mulai kewalahan dan membatasi pesanan pada 10 hari menjelang lebaran. Pesanan parsel pun dikatakan meningkat hingga 50%. Tercatat sudah 1.700 parsel yang terjual untuk dikirim ke luar kota seperti Pandaan dan Pasuruan. Parsel dengan isi kue kering masih menjadi favorit pelanggan. Dijual mulai 250 ribu rupiah, parsel ini juga bisa dipesan sesuai selera. Oke, mbak penjualan parsel tahun ini sampai berapa banyak mbak lebaran tahun ini? Lebaran tahun ini kita targetnya 2.500 parsel, sudah terjual sekitar 1.700 parsel. Penjualannya sampai mana aja mbak? Penjualannya sampai Pandaan, Pasuruan. Tren parsel tahun ini seperti apa mbak? Tren parsel tahun ini kita diisi kukis, aneka kukis. Lebih banyak kue kering atau? Lebih banyak kue kering. Mbak, dibanding tahun lalu peningkatannya sampai berapa persen? Peningkatannya sampai 50%. Untuk harganya sendiri mbak? Untuk harganya parsel mulai harga 250 ribu, 350 ribu, 500 ribu, ada custom juga di atas 500 ribu, 650 ribu, sampai 1 juta kar. Parsel yang dibuat toko ini berisi penuh dengan kue kering. Setiap bingkisan berisi 11 hingga 15 toples. Hildia Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara Jalur Tol Malang Padaan akan beroperasi secara fungsional di Arus Mundi Kelebaran 2018. Simak informasinya di Sajidia berikut ini. Sajidia berikut ini.